Halo teman-teman sahabat lintas batas Federico Leonardo mendapat medali emas di Olimpiade 2024 di Paris teman-teman Memang membawa berkah tersendiri untuk anak Pontianak Wow ternyata Federico anak Pontianak teman-teman Federico merebut emas di nomor sepet cabur panjat tebing setelah mengalahkan atlet China Wu Peng di final pada kamis kemarin Siang waktu setempat Federico mencatatkan waktu 4,70 detik saat bertanding Ini menjadi emas pertama Indonesia di Olimpiade Yang disesul oleh riski Yunian Sah di angkat besi nomor 73 kilo Indonesia pun untuk pertama kali mencatatkan dua medali emas dari dua cabur berbeda Kegembiraan dirasakan oleh masyarakat Indonesia Yang sudah menantikan emas di Paris sejak lama teman-teman Apalagi sebelum ini sejumlah atlet andalan Indonesia sudah gugur terlebih dahulu Medali emas ini juga membuktikan bahwa Federico tidak demam panggung loh teman-teman Ketika harus berlaga di Olimpiade pertamanya Masa adaptasi yang mulus jadi kunci pertama performan apik Federico Buat saya Paris sangat cepat dan mudah beradaptasi Memang seringnya kompetisi di Eropa sangat mudah beradaptasi Suhu dan cuaca mirip-mirip di Indonesia di bulan-bulan ini kata Federico Jam tidur dan jam makan juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia teman-teman Apalagi kita seminggu sebelum bertanding sudah tiba di Paris kata Federico Suasana OV atau Olympic Village dapat makanan yang cocok dengan lidah Indonesia Secara sugesti bagi atlet panjat tebing itu sangat membantu Karena energi yang dikeluarkan di nomor speed Suasana OV juga membantu Karena kita bertemu atlet-atlet di dunia Dengan menunjukkan dedikasi dan kerja keras mereka terhadap olahraga mereka masing-masing Nah ini ada satu pertanyaan teman-teman Jika ada satu kata yang bisa diutarakan oleh Federico Soal Paris kira-kira apa ya teman-teman Ayo kita jawab di kolom komentar teman-teman ya Ditunggu teman-teman Terima kasih telah menonton